Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yawmil qiyama para pemirsa di dalam ajaran agama kita itu ada yang disebut adalah al-wara kalau diterjemahkan bebas warah itu dalam merupakan kehatian-kehatian kita untuk mengkonsumsi makanan ataupun juga untuk menggunakan sesuatu yang belum jelas halal haramnya itu dinamakan warah disini al-imam Habib Idrus bin Umar al-Habshi mengatakan bahwa yang namanya warah itu adalah ibaratun anil ihtiraz angkullima fihi syarrun yaitu adalah merupakan satu ungkapan kehati-hatian kita terhadap segala sesuatu yang bisa mendatangkan ketidakbaikan ataupun keburukan Rasulullah s.a.w. dalam perjalanan ketika berjalan ternyata melihat adanya kurma yang jatuh di jalanan kemudian beliau ambil kurma itu hampir saja kurma itu akan dimakan oleh Rasulullah tapi ternyata diurungkan sehingga sahabat-sahabat yang ada di sampingnya mengatakan kenapa Rasul kau tidak jadi untuk engkau konsumsi kurma yang jatuh ini beliau mengatakan kalau seandainya saya tidak khawatir terhadap kurma yang jatuh ini adalah kurma sodakoh pasti saya akan makan ada apa dengan kurma sodakoh? beberapa ulama-ulama menyatakan bahwa sodakoh bagi Rasulullah dan keturunannya adalah diharamkan karena yang namanya sodakoh itu adalah merupakan pemberian yang sifatnya belas kasihan tetapi dalam satu sisi lain Rasul adalah menerima pembagian harta rampasan perang karena harta rampasan perang itu adalah didapat dari keperkasaan bukan adalah kasih sayang dari seseorang maka untuk itu beberapa dalil beberapa pendapat-pendapat ulama bahwa Rasul dan keturunannya diharamkan untuk makan sodakoh untuk itu Rasulullah tidak mau memakan kurma ini ini adalah merupakan bentuk kehati-hatian apalagi ada sebuah ayat yang menyatakan tentang itu misalnya dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 Allah berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrajim Ya ayuhar rusulu kulu minat tayyibat wa'amalu saliha inni bima ta'amaluna alim wahai para rusul makanlah oleh kalian makanan-makanan yang tayyib wa'amalu saliha dan beramalah kalian amal yang soleh kalau kita melihat redaksi ayat ini Allah memerintahkan kepada para rusul itu adalah untuk menghindar untuk memerintahkan makanan-makanan yang tayyib ulama-ulama tafsir menyatakan tayyib disini adalah makanan yang halal baru kemudian diperintahkan wa'amalu saliha amal soleh diperintahkan setelah adanya steril kita untuk mengkonsumsi makanan yang tayyib makanan yang halal apa yang terkandung daripada makna ayat ini ternyata makanan yang halal itu sangat berpengaruh kepada amal soleh sangat berpengaruh kepada amal kita ulama-ulama menafsirkan ayat ini bahwa amal soleh itu tidak akan diterima oleh Allah kalau seandainya kita masih mengkonsumsi makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah mudah-mudahan manfaat demikian wallahul mu'afiq lakamu tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati